hai oke akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga ye ini adalah Honda style ABS warna ijo ya kalau orang bilang sih warna ijo tapi kalau di sistemnya aku lupa namanya apa tapi yang jelas yang terlihat di mata adalah warnanya hijau hijau metalik nih hijau glossy ini infonya nunggu nya itu sangat lama karena setelah launching baru pertama kali muncul di sini apa sih spesialnya yang pertama spesialnya dia bertipe kan ABS di sini tertulis jelas nih seperti aku bilang kemarin sepak berdepan akan ada stripping kalau dia tipe ABS ya kayak gini contohnya ABS dan ini ada penggerak sensor ABS nya tuh spesialnya salah satu itu salah satunya tapi mari kita ulik-ulik aja selamat menikmati oke saya pindah tempat ya karena disini agak mendingan nggak bising banget kalau tadi di depan bingung sono itu berisik nah ini dia ini Honda style ABS warna green nah ini salah satu warna yang paling banyak diincar tapi untuk mendapatinya susah banget karena di kota saya baru satu ini yang ada weh baru muncul sekali ini bener-bener fresh banget pokoknya mungkin bisa jadi malah Hai apa ya Hai jangan-jangan nih Hai jangan-jangan bisa jadi ini jadi barang satu-satunya di kota saya karena memang untuk mendapatkannya sulit jadi kadang-kadang orang ya untuk menunggunya itu loh waktu tunggunya itu belum tentu sabar ya Nah sekeren apa sih Honda style ini kan gitu ya Nah mari kita lihat kita lihat dari sisi depan dulu nih Hai nah dari partokan kepala warna hijaunya ini ya ini tuh warna hijau yang apa ya bisa dikatakan susah ngejelasinnya aku enggak tahu sih tipe-tipe kalau di apa di bahasa catnya bahasa bahasa kode warnanya itu aku kurang begitu tahu cuma yang terlihat di mata hijaunya ini kalau dari jauh dia tampak tua tampak redup tapi kalau dideketin warnanya ini terkena cahaya ya biasa ada efek-efek kayak berlian-berlian gitu nih Nah itu lebih mudah kalau dideketin nih yang pada kena cahaya dia warnanya kelihatan beda gitu loh nih ya warna hijaunya dibatokan kepala Nuh dibatokan kepala itu bener-bener full ya nih ke sini sampai ke belakang Hai nih full hijau sampai sini turun nah berhenti di sini sini dan sini ini beda ini warna hitam karena mungkin untuk menyesuaikan dengan ini ya apa namanya tombol-tombol ini mungkin ya jadi kenapa pilihannya warna hitam kayak gitulah terus bagian atas disempatkan warna warna silver ada tulisan stylo disini tuh Hai nah ini yang yang asik banget ini dari main ininya Hai enggak enggak cuma polos gitu loh ada motif-motifnya handgripnya itu kayak gini motif-motif nah warna coklat coklat ini nyambung sama di bagian jok sama di bagian dek bawah nah disematkan warna coklat coklat kayak gini karena kesan klasiknya biar dapet ceritanya gitu sepion biasa ala-ala retro dan disini juga disematkan warna hijaunya wih keren ya nih sosoknya jauh kayak gini di bagian depan polos cuma ada tulisan Honda disini tuh nih jadi kalau dari dekat warna hijaunya itu bener-bener menyala elegan banget sih gila bagian sepakur nih keren ya hijaunya itu bener-bener menyala kalau kena cahaya tulisan ABS di bagian bawah ini ya ciri khas banget dari dari ABS itu di bagian piringan cakram ini pasti ada ininya nih ini ceritanya yang untuk memainkan sensornya nah mungkin ini kabel sensornya gitu ya itu untuk ABS warna dari velgnya seperti aku bilang Honda lagi seneng banget pakai warna ini apa sebutannya magnesium ya nih warna velgnya kayak gitu gila sih dari depan cakep banget ini motor Hai nih tuh keren ya Emang pantas kalau untuk ditunggu kita pindah ke bagian samping di samping ada apa sih Nah jadi di samping dia kosong dan warna hijaunya yang tadi dari batokan atas itu nyambung sampai bawah sampai sini gila total banget sih Honda bikinnya nih putusnya disini dia pakai warna coklat coklat ini nyambung ke atas ini nah biar enggak kosong banget disini dikasih ini garnis-garnis kayak gini warna krum warna silver Hai nih terus dari bodi depan nyambung ya kan sampai bawah-bawah nih sampai dek bawah dia warna hijau Hai tuh full hijau naik ke bodi belakang cuma kemarin itu banyak yang bilang kayak gini kalau pengen ini katanya desainnya klasik tapi terlalu rame katanya gitu karena terlalu banyak hiasan itu sih pendapat beberapa orang ya salah satunya yang dimaksud adalah ini kenapa disini ada garnis kayak gini tuh padahal ya menurutku keren-keren aja sih karena ini untuk mengimbangi disini juga nih Nah ini kan warna coklat warna coklat ini nyambung sama depan nah warna silvernya ini untuk menurutku ya untuk matching sama warna pijakan kaki belakang terus warna bagelnya tulisan stylo nya agak kecil ya hurufnya ini emblemnya bener-bener stylo udah gitu dok tuh kalau dari jauh kayak gini ini nah seperti yang aku bilang warna silver silver itu perintilan-perintilan yang banyak orang mengatakan itu mengganggu pemandangan itu sebenarnya untuk matching warna-warna perintilan lainnya jadi dari bawah nyambung sama ini kalau dilihat dari belakang biar lebih jelas nih tuh di bagian sepedometer warna silver ketemu sama bel belakang kayak gitu ceritanya kalau di bagian buritan nih seksi banget hijaunya berbenar full ya jadi seluruh keseluruhan bodi halusnya itu bener-bener full warna hijau nih di bagian buritan kayak gini edian seksi kak mas ini ternyata dalamnya isinya banyak banget nih lampu sen ini stop lampnya disini ada lagi mainan-mainan kayak gitu dalamnya nih tuh keren sih gila pantes lah kalau ditunggu nah ini yang spesial spesial banget di joknya ini pakai warna brown tapi kulitnya kulitnya itu kulit coknya itu bener-bener kayak bahan kulit ya kalau dilihat tapi sih sebenarnya kalau dipegang bukan kulit sih dan kasar gitu loh jadi enak mapan kalau didudukin tuh kurang lebihnya kayak gitu kan mas ya kurang lebih seperti itu ya jadi keseluruhan overall dia kombinasi dari warna hijau dipadukan warna brown terus dikasih pemanis dia pakai silver-silver pakai warna krum itu untuk mempercantiklah ceritanya gitu tapi memang bener-bener bagus sih kalau di jalan lihat warna ini klasik modernnya itu dapat banget menurutku dan motor ini juga ditunjang nih bagasi yang cukup luas ya tuh gede banget ya ini bisa muat barang banyak ini kalau helm sih helm half face kayaknya masuk cuma kalau full face enggak tahu deh kayaknya ini kalau full face masih belum 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 mampu menampung kalau kalau lihat ukurannya segitu tuh weh eh diantanan keren 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 ya udah pernah aku review di video sebelumnya video pendek kali ini hanya bener-bener aku melihat warna wih keren 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 aku suka sih kalau ngelihatnya bagus sih menurutku bagus cocoklah untuk untuk kita meminangnya hahaha oke hidunya kayak gitu dulu aja terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like share komen subscribe juga tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati